Sobat Indonesiawan, tau gak kalian, kalau penyakit di tubuh kita ternyata bukan hanya disebabkan oleh pola makan saja, tetapi faktor terbesarnya adalah masalah spiritual sebesar 50%, psikis sebesar 25%, sosial sebesar 15% dan fisik sebesar 10%. Para profesor yang meneliti hal tersebut bahkan menegaskan beberapa masalah emosi yang bisa membuat kita sakit-sakitan. Inilah beberapa di antaranya. Yang pertama, marah selama 5 menit akan menyebabkan sistem imun tubuh kita mengalami depresi selama 6 jam. Yang kedua, dendam dan menyimpan kepahitan akan menyebabkan imun tubuh kita menjadi mati. Dari situlah bermula segala penyakit seperti stres, kolesterol, hipertensi, serangan jantung, krematik, artritis, dan strok atau pendarahan atau penyumbatan pembuluh darah. Yang ketiga, jika kita sering membiarkan diri kita stres, maka kita sering mengalami gangguan pencernaan. Yang keempat, jika kita sering merasa khawatir, maka kita mudah terkena penyakit nyeri punggung. Yang kelima, jika kita mudah tersinggung, maka kita akan cenderung terkena penyakit insomnia atau sulit tidur. Jika kita sering mengalami kebingungan, maka kita akan terkena gangguan tulang belakang bagian bawah. Yang ketujuh, jika kita sering membiarkan diri kita merasa takut yang berlebihan, maka kita akan mudah terkena penyakit ginjal. Yang kedelapan, jika kita suka negative thinking, maka kita akan mudah terkena dyspepsia atau penyakit sulit mencerna. Yang kesembilan, jika kita mudah emosi atau cenderung kemarah, maka kita dapat rentan terhadap penyakit hepatitis. Jadi, Sobat Indonesiawan, ternyata untuk hidup sehat itu simpel banget. Cukup kondisikan hati kita senang dan gembira. Ingat kata pepatah, hati yang gembira adalah obat.